Saya kira tidak ada masalah, ini yang untuk template itu. Komisioner KPU Divisi SDM, Pendidikan Pemilih dan Parmas Ahmad Hanafi menjelaskan bahwa untuk pemilu 2019 sudah ramah kepada disabilitas. Dimulai dari pendirian TPS yang menyesuaikan dengan kebutuhan difabel sampai alat bantu baca bagi penyandang tunanetra. Untuk warga disabilitas di Kabupaten Jember, KPU sudah melakukan pendataan dan masuk dalam DPT. Sehingga nantinya dalam pelaksanaan pemilu, seluruh kebutuhan difabel di TPS akan disediakan oleh panitia di setiap tempat pemungutan suara. Dalam giat ini tak hanya sosialisasi, KPU juga melakukan simulasi kepada para disabilitas tentang tata cara pencoblosan dalam pemilihan umum tahun 2019 mendatang. Pemilu kita ini adalah pemilu disisi, artinya bahwa pemilu ini harus ramah terhadap penyandang disabilitas. Karena kita memandang bahwa disabilitas itu memiliki hak yang sama untuk menggunakan hak pilihnya memilih di dalam pemilu 2019. Nah kita hari ini melaksanakan sosialisasi ke sekolah SLB. Di sini ada SLBA, SLB B, dan SLB C. Dan di sini sudah mencakup ada tuna netra, ada tuna wicara, ada tuna daksa, ada tuna grahita. Jadi harapannya bahwa mereka dari penyandang disabilitas apapun memahami bagaimana pemilu 2019 itu dilaksanakan dan bagaimana cara mereka menggunakan hak pilihnya dengan baik. Nah jadi termasuk tadi kita jelaskan bagaimana hak-hak mereka karena mereka ini adalah pemilih dengan berkebutuhan khusus maka petugas kita atau ketentuan kita harus ramah terhadap mereka.